5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat Lalu kalian siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 2, Kegemaranku Subtema 4, Gemar Membaca Pembelajaran yang Pertama Mari adik-adik semua kita belajar dengan penuh semangat Membaca adalah jendela dunia Kak kok aneh sih membaca itu jendela dunia? Ya dengan membaca kita bisa mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan dari dunia ini Membaca membuat kita tahu banyak hal Apakah adik-adik suka membaca? Bagaimana adik-adik belajar membaca? Di mana saja ya adik-adik biasa membaca? Apakah di rumah, di sekolah, atau di perpustakaan? Apa saja yang biasa adik-adik baca? Nah hari ini kita akan belajar tentang Gemar Membaca Aku suka membaca Siti dan Lani suka membaca Mereka membaca di perpustakaan Mereka juga meminjam buku di perpustakaan Membaca sangat berguna Membaca membuat Siti dan Lani pandai Siti dan Lani rajin berlatih membaca Adik-adik pernahkah kalian pergi ke perpustakaan? Apakah di sekolah kalian ada perpustakaan? Saat kalian pergi ke perpustakaan Buku apa yang sering kalian baca? Nah disini Siti dan Lani itu pergi ke perpustakaan untuk berlatih membaca Ayo kita belajar membaca bersama-sama Udin dan teman-teman belajar membaca Mereka duduk dengan posisi yang benar Mereka sudah menyiapkan buku bacaan Perhatikan gambar Udin di bawah ini Ini adalah gambar Udin ketika membaca Udin duduk dengan posisi yang baik dan benar Badannya tegak Buku ditaruh di atas meja Lalu jarak antara mata dengan buku itu kira-kira 30 cm Jadi tidak boleh terlalu dekat adik-adik Beni membaca kata-kata bergambar Mari kita membaca kata-kata bergambar di bawah ini Nah disini ada gambar dan ada bacaan ya Nah disini ada kata yang menunjukkan gambar tersebut Mari kita baca bersama-sama Gambar yang pertama hurufnya B-U-BU K-U-KU Dibaca Buku Ayo coba adik-adik tirukan Ya bagus Buku Lalu gambar yang kedua B-U-BU N-G-A-NGA Bunga Ayo coba dibaca adik-adik Ya bagus Lalu gambar yang ketiga Yuk kita baca bersama B-A-BA C-U-BU Dibaca Baju Bagus Lalu gambar yang berikutnya Kita baca ya T-O-T-O P-I-P Topi Bagus adik-adik Lalu gambar berikutnya K-A-K K-I-KI Dibaca K-KI Bagus Lalu K-U-KU D-A-DA KU-DA Ya ini dibaca KU-DA Gambar berikutnya J-A-JA R-I-RI Dibaca J-A-RI Ya bagus adik-adik Lalu gambar berikutnya M-E-M-E C-A-JA Dibaca Dibaca M-E-JA Wah adik-adik hebat ya Duduklah dengan posisi yang benar adik-adik Lalu kita akan baca bersama-sama kata di samping ini Kita mau pasangkan gambar dengan kata yang tepat Nah kata pertama adalah Apa nih adik-adik dibaca? B-U-K-U Ya dibaca buku Mana gambar yang tepat? Ya ini adalah gambar buku Lalu kata yang kedua K-A-K-I K-A-K-I Ya mana ya gambar kakinya? Iya yang ini adik-adik Lalu kata yang ketiga B-O-L-A Dibaca Bola Ya kita garis nih ke arah bolanya Kata yang keempat K-U-K-U D-A-DA KU-DA Nah mana nih yang kuda ya? Iya gambar ini Lalu kata yang terakhir B-A-BA J-U-JU Dibaca Baju Iya gambarnya yang ini Adik-adik hebat Lalu pasangkan kata dengan gambar yang tepat Yuk kita eja bersama-sama ya Kita baca bersama-sama lagi J-A-JA R-I-RI Bacanya JARI Mana gambar yang menunjukkan jari? Iya gambar yang ini adik-adik Lalu kata yang kedua P-O-T-O P-I-P Topi Ya ini adalah gambar topi adik-adik Nah lalu kata yang ketiga B-E-P-A-NA N-G itu dibaca N-G itu dibaca Benang Maka Kita tarik garis-lurus ke arah gambar benang Lalu B-U-BU N-G Canga, bunga. Mana ya bunga ya? Iya, ini adalah gambar bunga. Lalu Meme, Caja, meja. Mana gambar meja adik-adik? Iya, yang ini adalah gambar meja. Membaca bersama keluarga. Udin suka membaca. Udin membaca buku cerita. Ayah suka membaca. Ayah membaca koran. Ibu suka membaca. Ibu membaca majalah. Jadi adik-adik keluarga Udin ini semua suka membaca. Udin suka membaca buku cerita. Ayah suka membaca koran. Dan ibu suka membaca majalah. Siti akan membuat kartu kata. Kartu kata dihias dengan daun kering. Hasilnya menjadi lebih indah. Kita harus mensyukuri keindahan. Ini adalah contoh kartu kata. Dari kartu milik Siti. Lalu Siti menghiasnya dengan foto Siti dan daun-daun kering yang ditempelkan. Nah adik-adik kalian bisa membuat kartu kata tadi dengan menyiapkan alat dan bahan sebagai berikut. Pertama, karton dengan ukuran 15 cm x 10 cm. Minta tolong kepada ayah atau kepada ibu untuk menggunting karton dengan ukuran tersebut. Lalu kalian butuh gunting, spidol, lem, hiasannya daun-daun kering, dan gambar-gambar atau foto kalian. Lalu cara membuatnya, ukurlah karton sesuai ukuran yang ditentukan tadi. Lalu gunting karton yang telah kalian ukur. Tulislah kata pada karton. Nah kata tadi bisa berupa nama kalian adik-adik. Jadi kalian tuliskan nama kalian. Lalu tempelkan gambar atau foto kalian di samping kata tersebut. Hiaslah pinggir kartu dengan daun kering. Itu tadi cara membuat kartu kata. Demikian tadi adik-adik pembelajaran kita di tema 2 kegemaranku subtema 4. Gemar membaca pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Lalu tekan loncengnya. Tekan juga tombol like. Lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih. Sampai jumpa.